Menjelang bulan Ramadan 1439 Hijriah, pasokan air untuk 19.500 lebih pelanggan PDAM di Kabupaten Tabalong akan terpenuhi. Pasalnya saat ini kondisi ketersediaan air baku di sebelah sistem penyediaan air minum terpantau sangat aman. Saat dikonfirmasi, Direktur PDAM Tabalong Abdul Bahit menegaskan, pelayanan distribusi air bersih untuk pelanggan akan berjalan lancar selama Ramadan hingga Lebaran. Hanya saja gangguan tetap bisa saja terjadi apabila terdapat kebocoran pada pipa distribusi. Insya Allah, insya Allah untuk kebutuhan air bersih, insya Allah ya, asa jangan ada apa namanya tadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, boleh dibilang force major ya seperti itu ya, tapi dalam artian kami tetap selalu untuk mengoptimakan ya pelayanan kami kepada pelanggan itu. Nah untuk itu kami juga mohon participasi kepada pelanggan ya, kalau misalnya ada melihat, menemukan, ada titik-titik kebocoran di Kabupaten Tabalong untuk segera melaporkan ke petugas kami, karena ini salah satu penyebab turunnya tingkat, apa namanya, tingkat tekanan air kepada pelanggan, karena air hilang di tengah jalan tadi seperti itu. Nah bahit menambahkan untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan, pihaknya meningkatkan kapasitas pompa air baku yang sebelumnya 140 liter per detik menjadi 200 liter per detik, terutama pelanggan di kabasan perkotaan yang dilayani instalasi pengolahan air agung dan belimbing. Selain itu pihaknya juga terus melakukan patroli untuk memastikan tidak adanya kebocoran pipa distribusi air. Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan.